Sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe RHLG channel, like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo sahat RHLG TV, berjumpa kembali bersama Heri di sini, hari ini akan membahas Menko Polhukam Hadi Cahyanto apresiasi peran PGI ciptakan pemilu damai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn. Hadi Cahyanto mengunjungi kantor persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI Gedung Graoy Kaumene di Jalan Salemba Raya 10, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Hadi Cahyanto memberi apresiasi kepada PGI yang telah turut berpartisipasi dalam menciptakan kondisi aman dan damai dalam pelaksanaan pemilu 2024. Setiap dapat jabatan baru saya selalu soan ke PGI. Karena PGI adalah organisasi gereja yang besar, dan telah ikut menciptakan damai dan ketentraman. Terbukti saat Pilek dan Pilpres 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar juga berkat kerjasama dengan PGI, yang menciptakan harmonisasi di masyarakat. Ini akan menjadi modal ke depan untuk terus bekerjasama menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan, ujarnya. Lebih jauh Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjelaskan, pemilu 2024 yang merupakan satu proses demokrasi di Indonesia perlu harus kita jaga bersama, karena merupakan bagian dari harga diri bangsa. Pantauan dari dalam dan luar negeri terhadap keberlangsung proses demokrasi terus berlangsung, dan tentunya kita berkomitmen jaga perdamaian, keamanan, dan kondusivitas negara ini. Saya yakin ini menjadi komitmen bersama pemerintah harus dilalui sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden dengan aman dan damai, tandasnya. Sementara itu, di awal pertemuan, Ketua Umum PGI PDT, Gomar Gultom, mengaku sangat menghargai kunjungan tersebut, dan memberi apresiasi kepada Hadi Cahyanto saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATRBPN, sangat tegas, sehingga berhasil menyelesaikan tugas berat menangani kasus tanah, termasuk tanah gereja. PGI, lanjut PDT. Gomar Gultom, juga bersyukur karena pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, meski muncul sejumlah persoalan, namun secara umum berlangsung dengan aman. Kita tinggal tunggu hasil hitungan secara resmi. Padahal sebelumnya banyak kekhawatiran terhadap jalannya pemilu ini, katanya. Dalam percakapan yang berlangsung sekitar satu jam, banyak memunculkan kesepahaman-kesepahaman antara Kemenpol Hukam dengan PGI dalam rangka menjaga dan merajut kerukunan bangsa meski di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tentu ada perbedaan-perbedaan tetapi semua bisa kita selesaikan dengan tekat dan semangat untuk persatuan dan kesatuan serta keamanan bersama. Bahkan ada tekat juga tadi, bagaimana bersama-sama ada percakapan yang lebih rutin antara tokoh-tokoh bangsa, sebab akan ada banyak masalah bisa kita hadapi lewat percakapan bersama, ujar ketum PGI kepada wartawan usai pertemuan. Persoalan yang terjadi di Aceh Singkil, dan Papua menjadi percakapan yang mencuat dalam pertemuan ini. Dengan figur kepemimpinan Menkopol Hukam Hadi Cahyanto, PGI yakin dan percaya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dengan kepemimpinannya, dan kita melihat track record beliau selama menjadi Panglima, terutama sebagai Menteri ATR pada waktu lampau, saya kira keberhasilan beliau membuktikan sebagai seorang pemimpin yang tangguh, dan ini sangat dibutuhkan dalam menata politik, hukum, dan HAM di Indonesia ini, pungkasnya. Demikian RHLGTV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!